Taman Purbakala Cipari, atau sekarang lebih dikenal dengan Situs Museum Taman Purbakala Cipari, berada di lingkungan Kelurahan Cipari, Kecamatan Cipugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Taman Purbakala ini awalnya yaitu tanah milik Bapak Wijaya dan juga beberapa warga masyarakat lainnya. Semula, pada permukaan tanah tidak nampak adanya monumen-monumen maupun artepak yang bercirikan keperubakalaan. Pada tahun 1971, Bapak Wijaya menemukan jenis batuan yang mirip dengan batu yang pernah dipamerkan di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cikugur. Informasi ini diteliti oleh Bapak P. Jatikusuma dengan mengadakan penggalian, percobaan, dan menghasilkan sebuah peti kubur batu, kapak batu, gelang batu, dan gerabah. Lalu, penemuan ini dilaporkan ke Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Jakarta. Dan selanjutnya, Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional mengadakan penelitian dan penggalian. Situs Museum Taman Purbakala Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu yang merupakan salah satu ciri dari pengalaman hidup manusia masa prasejarah. Penelitian arkeologi secara sistematis dibawah pimpinan Teguh Asmar M.A. Dari Direkturat Sejarah dan Purbakala Direkturat Jenderal Kebudayaan yang melakukan penggalian pada tahun 1975 menghasilkan temuan peti kubur batu yang kedua berkakas betu perunggu dan gerabah dan juga berkas-berkas bangunan masa prasejarah. Lalu, pada tanggal 23 Februari 1978, situs Museum Taman Purbakala Cipari diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu oleh Frob Dr. Syarib Tayyib. Ada pun jenis-jenis benda jagar budaya yang terdapat di dalam museum diantaranya yaitu Kapak batu, gelang batu, kapak perunggu, gelang perunggu, lumpang batu, batu obsidian, hematit, batu bahan, bulatan tanah, kendi, pendil, jembaran, kekem, delevak atau lampu, pokor, cangkir, dan tempat sayur. Di Taman Purbakala Cipari ini, kita bisa berwisata sambil belajar atau biasa disebut pariwisata sejarah. Dan ini mempunyai manfaat penting diantaranya yaitu Melestarikan sejarah budaya agar tidak punah Mengembangkan potensi kebudayaan dan sejarahnya agar terus dikenang Membangun rasa nasionalisme dan cinta tanah air Memperkuat persatuan melalui rasa kepemilikan dan memperkuat sinergi antarbangsa Dan juga cara untuk membuat pariwisata sejarah terus berkembang Yaitu dengan cara diadakannya sosialisasi kepada masyarakat Memperkuat promosi wisata tersebut Memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata tersebut Membuat iklan pariwisata yang berbasis digital Dan juga melibatkan masyarakat lokal untuk membangun memelihara sarana dan prasarana Di lingkungan pariwisata agar dapat memberikan informasi yang jelas Tentang asal-usul suatu tempat Dan juga dilakukannya cara tersebut agar sektor pariwisata bisa terus berkembang Untuk tiket masuk ke Taman Proba Kalacip hari ini Hanya 5.000 rupiah Sedangkan benda yang ada di luar museum diantaranya yaitu Peti kubur batu Altar batu Dolmen Batu temugelang Menhir Dan dakon Benda-benda jagar budaya yang ada di situs cipari Merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting Artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan Sehingga perlu Ada pun fungsi dari situs museum Taman Proba Kalacip hari ini Yaitu Sebagai cermin sejarah manusia dan kebudayaannya Media pendidikan masyarakat Objek pariwisata Tempat pengenalan ilmu kebudayaan antar daerah dan bangsa Suaka alam dan jagar budaya Dan tempat penyaluran ilmu untuk umum Terima kasih telah menonton!